Pemirsa masa yang berasal dari Kami se-Jawa Barat berunjuk rasa di depan DPRD Jawa Barat Kamis Pagi. Dalam orasinya, kami mengecam sikap Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang dua kali mangkir dari persidangan. Masa yang berasal dari Aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau Kami se-Jawa Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat Kamis Pagi. Saat itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar sedang mengikuti sidang paripurnen di dalam gedung DPRD. Masa mengkritisi sikap Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang dua kali mangkir dari persidangan kasus Denehibah Bansos Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2017 yang bernilai ratusan juta rupiah sebagai saksi. Mungkin kami ingin sekali mengungkap kasus-kasus yang berada di Jawa Barat. Dan pada hari ini kami turun untuk mengungkap kasus korupsi Denehibah yang menyangkut Wakil Gubernur kita tersaing itu UU Ruzanul Ulum. Nah, di sini dia beberapa kali mangkir dalam sidang. Tidak ada dalam sidang dan tidak menuhi penilai sidang. Masa pun mengecam sikap penakut UU Ruzanul Ulum yang mangkir dari persidangan. Mendesak majelis hakim atau hukum yang berwenang menjemput paksa UU ke dalam persidangan. Mendesak KPK mengambil alih kasus Denehibah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 dan mengajak masyarakat Jabar melawan setiap praktek korupsi di Jabar. Kemudian kami datang ke sini untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada masalah di Jawa Barat. Dan kemudian jika kemudian Bapak UU Ruzanul Ulum melihat video ini dan kemudian dia tidak bersalah maka kemudian harus memenuhi tujuan panggilan sidang. Dan jika kemudian bersalah, kamilah dari kami di Jawa Barat akan mengawal kasus biadab atau kasus korupsi. Untuk menghindari kericuhan aksi ini pun dijaga ketat aparat kepolisian.